Terima kasih telah menonton! Lalu sempet dengerin NCT Sejauh apa sih? Sejauh mata memandang Tapi lo udah paham loh Ada beberapa konsep yang dibikin dari NCT Oh kalo NCT pecah-pecah gue tau NCT Dream, NCT 127, NCT U Sama Wavy Itu yang khusus buat di Mandarin di Cina Dulu gue sempet hafal tuh dulu Setahun lalu lah Terus abis itu kan gue vakum Lagi senang aerobik kan Biar gendutin badan Ternyata berhasil Berhasil gue gendutin badan Dulu kalo kalian percaya Ternyata gue turus Gue sempet lumayan hafal Di NCT Dream ada Mark Eh bukan NCT Mark! Mark itu NCT Dream apa NCT 127? NCT dia dimana-mana sebenernya NCT U dia masuk NCT Dream ada kecoli Wavy Oh gitu Kalo Wavy tuh lebih ke Ten Yang Yang Henry Banyak soalnya kanan Dia ada 23 ya guys kalo ga salah Nah gue mau kenalin lo ini Teong nih Dia kebetulan baru Dia itu NCT apa? Dia leadernya justru NCT 127 Oh gue pikir di setiap subunit Oh ada leader juga Ada leader juga Tapi dia leader di atas leader Dia leadernya NCT Di atasnya Lee Suman Engga juga Di NCT doang Ini the best Gue suka sama karakternya Kemarin kan kita juga ngobrol sama si Sout juga Sout siapa ya? Sout ada penyanyi jazz Oh Ini masalahnya karakternya Gue suka rap karena dia bersikap Percussion juga kan Dan dia suka nambah-nambahin atlips yang suaranya tuh rada aneh Salah satu yang Oh atlipsnya gitu Ini gue rada suka Kita langsung ya guys React Taeyong Ghost Performance Video Gue gak tau nih berarti live ya Oh serius? Yang kompos si Taeyong Oh dia sendiri Dia emang salah satu arranger juga sih Producer juga Composer juga berarti Tapi kebetulan yang arranger tapi si Square ini ya Square siapa tuh? Nah gue belum tau ini perdana gue Kita langsung dengernya ya Let's go guys Ceplok Iya Tolong gambarnya ditampilkan Biar teman-teman bisa melihat Nah Itu dia Oh Bobo Oh Familiar mukanya Dia ngerap ya Dia soundnya pake kaya superhuman lu pernah denger gak sih? Superhuman Super Super Kayak Momen mushy Iya tau tau gue Gue pernah reaksi Soundnya disini pake ensemble lho Superhuman Superhuman Yoi Tuh Hmm Dia selalu modelnya ke arah hip hop sih Oh Rapper ya? Rapper deh Treatment vokalnya gue suka disini Subface lagi glide ya Lu denger di bawah tuh apa tuh? Wah Sial Gue ketipe sama lu sekarang Oh voicepad ya Voicepad atau? Kayak voicepad ya Iya Cuman dia single notes dong ya Iya Puang puang, delay, reverb Itu lumayan tuh ya ngide ya Gide sih Ngambang gitu Tuh Hmm, pre-delay Sini Wah sing basit Ancih disiterahan lu Coba ngel clap dong Oh nice Hei Kan yang di belakang-belakang itu tuh Kayaknya Keren banget sih Kayak apa sih? Ambience Ambience sih jatuhnya Ambience Tapi kayak Nggak terlalu ritmik Tapi kayak ngisi Dia cuma ngisi Dia nggak Kayak nggak statis gitu ya Iya Tapi dia cuma Ngebass Apa ngisi di tempat-tempat Sesuatu tempat aja ya Itu dia Itu yang menurut gue Seninya dari lagu-lagu K-pop sih Iya ya Tuh Delaynya juga sih gunainnya Iya delay banyak ya Gila banjir sih Oh vokalnya saturasi tuh Distort dikit ya Tuh Ngedistort Kayak lu pake kolo gitar dikasih pedal Overdrive gitu ya Asik ya Hmm Oh Gue selalu nikmatin sih NCT Salah satunya Taeyong sih Asik ya Taeyong ya Asik parah Dia memang sering banyak mengeluarkan Single Miso Ilmu Oh nggak, dia emang Dia juga songwriter masalahnya Kalo pagi suka ke belakang Minum susu Tuh Dengar gak sih Wah 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 Dan lu liat gak sih Maksudnya lu paham juga lah Mixing tuh kan kita Gimana ngedesain Untuk jadi Mencampur sesuatu Menjadi satu kesatuan Maksud gue lebih Membelah-belah Lebih kita mau taruhnya dimana Betul sekali Depth of fieldnya Nah ini kebetulan lu Lu denger si A-A tuh kayak Rada di belakang kan Misalnya Posisioningnya keren sih Ada di depan Di tengah Itu kan bahas volume Di belakang dan agak di atas Kalo lu denger Apa 3D 3D sound Itu kayak ada di belakang lu Lagi Itu yang gue suka Dari desain-desain Yang posisioning kayak gitu Jadi kita gak denger Gak flat Gini doang gitu Gak di tengah doang Atau kanan kiri doang Tau gak caranya gimana? Udah ngurangin volume Di cut low nya Itu pasti naik Dikasih reverb Biar makin ke belakang Itu caranya Oh reverb itu membuat sesuatu Makin dimensi Dimensi ruang Bener gak? Karena pantulan Sedap kan? Betul sekali Makanya gue suka sound Karena itu Oh dance juga keren sih Keren sih Ya dari tadi gue ke-dissrack Sama warna merah jazznya itu loh Pengaruh sih Kontras banget ya Glossy-glossy Sabi-sabi Eh, chord nya jadi mayor Eh, eh keren Keren, keren Oh saturnya itu banyak banget sih Oh keren Eh, wih langsung agresif nih musiknya Oh masih timonya sama ya Iya tapi yang bikin dia Yang bikin dia Seperti terasa agresif tuh Saunya Vokalnya juga lo liat deh Dissrack nya lebih berasa Ulang nih Ulang dikit guys, sorry guys Dari sini ya Oke lebih clear kan? Iya ini clear Oke Duplicate dong sih itu Ada low nya juga loh Nih Oke Sama cara nyanyi Iya 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 Oktav juga Ada oktav Lebih shouting ya Iya 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 bener-bener Damn Wuhuhuhuhuh Tommy keren banget Ajrid Gak lo peratiin gak sih? Ini juga stereo frekuensinya lebar banget deh Dari Kita bahas low frekuensi Sampai high frekuensi Ada sih Ada triangle gue denger tadi Ting ting Masa ya Ih Oh ya ting 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 Ya Apa ada tukang baksu lewat Baksu Detailnya bagus guys Asli Wow Keren ya Nice Ninja begini Makanya gue mau nanya konsep video clipnya gila Gila sih Tapi lumayan ya Settingnya cuma disitu aja Iya cuma di studio doang nih Kayaknya satu studio deh Ganti Prop di belakang doang ya Iya sama ganti baju nih Ganti baju Ih dimensinya gila Gue suka banget deh Depo fieldnya Makin ke belakang gak? Lo peratiin gak? Asik ya Oh jika gukil Ghost Eh Tapi gue suka deh konsepnya Setan Keren sih Oh Spantes gue berasa Kayak Ada yang mengawang-awang Kayak lo Kayak lo di dekep gitu ya Iya Itu Maksud gue dari tadi Gak sembarang pad Gak sembarang Ambience Masalah ini speaker kita cuma stereo kan Iya Tapi gue kayak berasa ada yang nyanyi di belakang Kayak begini Jangan-jangan Caca dateng lagi Iya Cuma singin gak Caca Udah gak enggak Tulis di kolom komentar guys Tapi serius deh Kalo ngomongin Taeyong Dia tuh technically Gue suka cara-cara di adlib Cara-cara dimasukin kompos lagu Per instrumen apaan aja Itu kayaknya menurut gue matter sih Penting banget ya Kayak triangle Ada clap di bagian mana Gak berlebihan Tapi ngisi Terus vokal disaturate Ngusik rada dari lu bilang tuh Itu kayaknya lebih intens Lebih kesetan sih Bener sih Konsepnya bagus sih Jadi kayak mau menyampaikan lagunya di musik Kesampaian gitu Berhasil Kita gak segitunya ya Itu harusnya gitu ya Seharusnya kayak begini Dari seorang music producer tuh Harusnya mikirin gitu Misalnya judul lagunya Balonku ada 5 Iya Balon Terus ada balon Pecahan tron Tapi keren guys Oke guys Scandal dari gue Dan Brissena Terima kasih Subscribe Eh subscribe juga ya guys Tulis Brissena Musyik Musyik asyik Oke guys Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa tombol subscribe juga Chris & Brissena Sign out Bye bye guys Plok